Intro Nah untuk pertemuan pertama ini topik yang akan kita sampaikan yaitu OJS for Editor Nah jika Bapak dan Ibu pengelola jurnal masih kebingungan bagaimana cara memproses meskah mulai dari awal sampai akhir Disarankan untuk menyemak topik yang sangat penting yang ini Nah pada kesempatan kali ini hal itu semua akan dibahas oleh narasumber kita Yang sudah hadir beliau adalah Editor-in-Chief Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Dari Universitas Pendidikan Universitas Pahlawan Tuan Putang Busai Jika Bapak dan Ibu belum tahu bahwa Jurnal Obsesi yang dikelola Pemateri kita pada siang hari ini Adalah salah satu-satunya Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah Sinta 2 kalau tidak salah Jadi kalau Bapak Ibu searching disinta kemudian masukkan kata kunci pendidikan anak usia ini Jurnalnya Pak Pemateri kita yang siang hari ini adalah yang terbaik mungkin Nomor 1 gitu yang lapis pertama Jadi Pemateri kita ini benar-benar sudah sangat paham tentang pengelolaan jurnal yang baik sebenarnya Langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Fauzidin Selamat siang Bapak Muhammad Fauzidin Selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Baik karena Pemateri kita sudah hadir Biar tidak buang-buang waktu karena Pematerinya ini cukup sulit saya rasa Jadi saya akan kasih waktu kematerinya untuk memaparkan materi selama kurang lebih mungkin 50 menit Dan nanti 10 menit terakhir dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dari partisipan Silahkan Bapak Muhammad Fauzidin untuk memaparkan materinya Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu teju Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan Siang hari ini Terima kasih Bagaimana diperkenalkan tadi bahwa nama saya Muhammad Fauzidin Saya berasal dari Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur Jadi masih tetangganya Madura ya Dan kebetulan adik saya ipar itu dari Madura Baik Saya mulai mengelola jurnal Itu sejak tahun 2014 Bersamaan dengan saya menjadi ketua prodi PKPAUD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Pada waktu itu nama jurnalnya Jurnal PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai Kemudian tahun 2016 Saya mulai meng-UJS-kan Jadi dulu masih manual Kemudian di-UJS-kan tahun 2016 Kemudian dapat ISSN tahun 2017 Makanya di jurnal Obsesi itu Ada dua volume Volume satu Itu ada dua 2014 dan 2017 mulai Nah Kemudian Bagaimana tadi disampaikan Bahwa di Indonesia Untuk Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Yang sudah Indeks Trakritasi Sinta 2 Itu saat ini dua Yakni JPUD Jurnal Pendidikan Usia Dini WNJ Jakarta Dan Di saya Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Jadi ada dua Tiga Satu lagi itu di Win Suka Kalau gak salah Itu Tapi tidak Tidak fokus pada Pendidikan Anak Usia Dini Tapi di Pendidikan Nah Gak ada pendidikannya Anak aja Baik Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jamil Pak Jamal Itu Pak Jamil Itu bahwa Saya akan menyampaikan Materi tentang Pengelolaan OJS Sebagai editor Dan beberapa materi Sudah disampaikan ke saya Apa saja yang harus saya sampaikan Dan mungkin Saya akan Meralat yang disampaikan Usul yang disampaikan Moderator tadi Sebaiknya dibalik aja Jadi 50 menit Untuk tangan jawab 10 menit Untuk saya presentasi Kayaknya lebih enak Begitu Baik Sedikit akan saya sampaikan Share screen ya Baik Ini Tugas yang diberikan Kepada saya adalah Mengenalkan Online Journal System Untuk editor Jadi materi Yang nanti Disampaikan Terkait dengan Pengelolaan OJS Dan Saya lupa Belum klarifikasi Yang dipakai itu OJS 2 Atau OJS 3 Nanti kita bahas ya Baik Ini Daftar diri saya Kediri 13 Juli 73 Editor Inchip Jurnal Obsesi Kemudian Kontakt saya itu Email Dan nomor HP Kemudian Daftar materi Yang saya sampaikan Ada 7 materi Dan nanti Nanti akan kita Bahas Satu persatu Dan nanti Boleh nanti Di tengah Tengah saya menyampaikan Ada pertanyaan Saya persilakan Jadi kita Flexible saja Baik Yang pertama Adalah Alur penerbitan Naskah Di OJS Itu sudah ada Bakunya Di OJS Jadi ketika kita Nginstal OJS Itu di About Publishing Itu ada Apa namanya Tata alur penerbitan Naskah Namun disini Saya buat secara Ringkasnya Jadi yang pertama adalah Penulis mengirimkan Naskah Jadi Pengalaman yang Sudah saya Jalani Di Obsesi Saya juga Menjadi Editor Inchip Juga di Zona-zona lain Itu Paling banyak Terjadi Kesulitan Adalah Penulis Mengirimkan Naskah Karena dosen-dosen Atau peneliti Itu masih Jarang Yang mampu Register Dan submit Artikel Di OJS Dan mungkin Ini juga Dialami oleh Manusir Zona lain Nah Setelah Penulis Mengirimkan Naskah Kemudian Editor Menugaskan Editor lain Jadi Di dalam Editor Editorial Board Jurnal Itu kan ada Beberapa posisi Kalau di Saya itu Lebih memilih Tiga saja Yang pertama adalah Editor Inchip Yang kedua adalah Managing Editor Yang ketiga adalah Editorial Board Dan Saya lihat di Jurnal lain Itu ada yang Sampai di Apa namanya Copy editing Proofread Proofread Dan sebagainya Itu diberikan Tapi di Saya lebih Mendurung Bikin Tiga saja Nah Ketika ada Artikel yang masuk Maka yang wajib Memeriksa dulu Adalah Editor Inchip Jadi editor Inchip Ini adalah Palang pintu pertama Yang Menentukan Apakah artikel ini Dilanjut Atau tidak Dilanjut Jadi Jadi kalau misalnya Artikel sudah Bisa Layak Diteruskan Maka editor Inchip Menugaskan kepada Managing Editor Managing Editor Kemudian Membagi Artikel ini Ke editorial Board Sesuai dengan Bidangnya Jadi Editorial Board ini Kalau di Kami Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Ini sesuai Dengan Bidangnya Jadi ada yang bidang Bermain Ada yang bidang Apa namanya Aspek pengembangan Dan sebagainya Itu Ada bidang masing-masing Sebaiknya seperti itu Tapi kalau misalnya Tidak Bisa dibahas semacam itu Ya Pembagian tugas Apa namanya Seperti biasa Baik Setelah itu Managing Editor Menugaskan kepada Editor Di menu Di menu OJS itu ada 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 tampilan Memilih Editor Setelah itu Editor yang dipilih Kan diberikan Pemberitahuan Berupa email Kemudian setelah itu Editor Yang dipilih Kemudian Mengirimkan Naskah Ke reviewer Nah Mengirimkan Naskah ke reviewer Itu juga dipilih Sesuai dengan Bidangnya Jadi ketika Artikel Tentang Matematika Anak usia dini Maka cari reviewer Yang cocok dengan Matematika Anak usia dini Se Apa Ideanya semacam itu Nah setelah itu Naskah Direview oleh Reviewer Setelah Direview Kemudian Editor Membuat Keputusan Berdasarkan Hasil Review Jadi setelah Setelah Direview Ternyata Ada yang Resubmit Ada yang Apa namanya Revisi Ada yang Decline Ini tergantung Keputusan Dari Reviewer Nah Reviewer Di berpa jurnal Pernah Saya melihat Ada yang Reviewer itu Langsung Accepted Nah Jadi sebaiknya Nanti Ketika ada Pelatihan Review Reviewer Diberitahu Bahwa Jangan sampai Misalnya artikel Direview Kemudian Accepted Kan Tugas review Itu mencari Kesalahan Mencari kesalahan Untuk diperbaiki Jadi Setelah Artikel Direview Harus 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 Ada Revisi Jangan sampai Accepted Karena itu Tidak Tidak logis Baik Setelah Itu Nanti Apa namanya Setelah Direview Ada Rekomendasi Dari Reviewer Apakah Dia Direvisi Atau Resubmit Atau Decline Nah setelah itu Editor membuat Keputusan Nah Keputusan ini Berdasarkan Yang tadi Saya sampaikan Rekomendasi Reviewer Tapi biasanya Ada permasalahan Kalau reviewernya Itu dua Jadi kalau Mau sinta dua Reviewernya minimal Dua Reviewer Satu Misalnya Bilang Revisi Reviewer Dua Bilang Resubmit Jadi Apa Keputusannya Biasanya Ditentukan Berdasarkan Hasil Diskusi Dengan Editor Incip Jadi Kalau misalnya Ada dua Keputusan Yang berbeda Maka Tambahkan Misalnya Tambahkan Satu Reviewer Lagi Untuk Menilai Atau Melakukan Review Nah Misalnya Reviewer ketiga Ini bilang Resubmit Berarti Keputusannya Resubmit Tapi Untuk Keputusan Biasanya Lebih Banyak Berasal Dari Editor Apakah Editor Ini Sudah Naskah Ini Sudah Sesuai Dengan Autor Guideline Dengan Template Dan Sebagainya Layak Atau Tidak Itu Lebih Banyak Diputuskan Setelah Itu Setelah Diputuskan Accepted Maka Kemudian Dikirim Ke Proses Copy Editing Jadi Kalau Di OJS 2 Itu Ketika Ada Pemberitahuan Accepted Kemudian Di bawahnya Itu Ada Pemberitahuan Dikirim Filenya Ke Proses Copy Editing Di Copy Editing Kemudian Di Editor Memberikan Masukan 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 Kepada Autor Jadi Misalnya Abstract Maksimal 100 Kata Atau 150 Kata Keyword Berapa Jadi Itu Masukan Masukan Tentang Edit Edit Naskah Itu Disampaikan Ke Penulis Pada Saat Proses Copy Editing Nah Setelah Itu Masukan Masukan Editor Tadi Dikerjakan Oleh Penulis Jadi Penulis Kemudian Merevisi Sesuai Dengan Masukan Editor Setelah Itu Dikembalikan Lagi Ke Editor Melalui Proses Final Copy Editing Selanjutnya Naskah Dimasukkan Ke Proses Layout Disitu Setelah Layout Kemudian Editor Membaru Mempublikasikan Naskah Kalau Di Saya Itu Proofread Diberikan Atau Penulis Melakukan Proofread Setelah PDF Di Upload Jadi Setelah PDF Di Upload Kemudian Penulis Mengdownload Artikel PDF-nya Kemudian Mengoreksi Misalnya Ada Tipo Dan sebagainya Dikoreksi Lagi oleh Penulis Kemudian Penulis Membalas Apa namanya Misalnya Ada koreksi Berarti nanti Diperbaiki lagi Dalam waktu Biasanya Kalau di kami Dalam waktu Satu minggu Setelah itu Kesempatan Untuk melakukan Proofread Jadi kalau misalnya Setelah satu minggu Ternyata tidak Melakukan Proofread Mungkin Tidak melihat Email dan sebagainya Ini Secara otomatis Kami Menganggap Sudah Proofread Nah ini Tentang Alur Penerbita Naska Kemudian Yang kedua Adalah Membuat Isu Baru Jadi Untuk Membuat Isu Itu Harus Login Dengan Menggunakan Akun Editor Pada UJS 2 Pada UJS 3 Bisa Menggunakan Channel Manager Tapi kalau UJS 2 Harus Login A Sebagai Editor Jadi Berbeda Setelah itu Klik Editor Kemudian Baru Baru Create Isu Mungkin Nanti Kita Praktikan Setelah PowerPoint Ini Selesai Kemudian Yang berikutnya Adalah Edit Back Isu Jadi Ketika Misalnya Ketika Membuat Isu Belum Dikasih Cover Atau Mungkin Belum Dikasih Apa Namanya Full Text Textnya Atau Mungkin Belum Dikasih Back Cover Jadi Ada Front Cover Ada Back Cover Ada Full Isu Bisa Dilepakkan Di Back Isu Setelah Isu Dipublish Jadi Isinya Yang pertama Adalah Yang bisa Di edit Table Of Content Jadi Isi Artikel Artikelnya Kemudian Isu Data Ini Terdiri Dari Data Data Isu Tanggalnya Volumenya Dan Seterusnya Kemudian Isu Gale Ini Yang Isinya Cover Kemudian Full Text Dan Seterusnya Kemudian View Review Isu Ini Untuk Melihat Tampilan Sebelum Dipublish Sebelum Disimpan Nah Kemudian Gimana Si Editor Menerima Naskah Dari Autor Mungkin Di depan Sudah Saya Singgung Yang Pertama Yang Harus Dilihat Oleh Editor Utamanya Editor Inchip Adalah Fokus Jurnal Jadi Apakah Artikel Yang Dikirim Sesuai Dengan Fokus Dan Skop Jurnal Yang Pertama Dilihat Dari Judulnya Judulnya Sesuai Tidak Dengan Fokus And Skop Kemudian Setelah Itu Metodologinya Apakah Jurnal Menentukan Metode Apa Yang Bisa Dipakai Di Atau Yang Bisa Dipublish Di Jurnal Tersebut Ada Beberapa Jurnal Yang Tidak Tidak Mau Mempublish Artikel Yang Menggunakan PTK Ada Juga Yang Tidak Mau Menggunakan Metode Kajian Pustaka Atau Kajian Literatur Ada Juga Seperti Itu Jadi Tergantung Jurnal Masing-masing Seperti Apa Ciri khasnya Baik Kemudian Yang Kedua Yang Menjadi Pertimbangan Adalah Autor Gateline Jadi Artikel Artikel Dilihat Apakah Sesuai Dengan Autor Gateline Atau Tidak Misalnya Struktur Artikel Jadi Mulai Dari Pendahuluan Abstrak Kemudian Judul Abstrak Kemudian Pendahuluan Metode Kemudian Hasil Dan Pembahasan Kemudian Apa Namanya Kesimpulan Dan seterusnya Apakah Itu Sesuai Dengan Struktur Atau Tidak Kemudian Ada Beberapa Jurnal Yang Mempersyaratkan Jumlah Referensi Jadi Kalau Contoh Di Jurnal Obsesi Itu Minimal 15 Referensi Yang Berasal Dari Jurnal Yang Berdoi Jadi Itu Persyaratannya Kemudian Similarity Harus Maksimal 20 Jadi Ini Beberapa Contoh Autor Gateline Mungkin Di Jurnal Masing-masing Sudah Ada Nah Kemudian Pertimbangan Yang Ketiga Adalah Template Apakah Artikel Yang Dikirim Sesuai Dengan Template Atau Belom Termasuk Di Sana Ukuran Kertas Font Kemudian Paragraf Sesuai Dengan Template Atau Belom Jadi Ini Tiga Pertimbangan Yang Bisa Dilihat Oleh Editor Agar Naskah Ini Dinyatakan Layak Atau Enggak Diteruskan Dipublikasikan Di Jurnal Nah Berikutnya Adalah Menyerahkan Naskah Ke Reviewer Jadi Ketika Editor Menyerahkan Naskah Ke Reviewer Untuk Direview Ada Beberapa Pertimbangan Yang pertama Adalah Bidang Keilmuan Apakah Artikel Yang akan Digim Sesuai Dengan Bidang Keilmuan Yang Bersangkutan Atau Tidak Yang kedua Adalah Kualitas Reviewer Kualitasnya Seperti Apa Jadi Kualitasnya Kan Bisa Kita Lihat Setelah Beliau Mereview Kemudian Kita Lihat Gimana Hasil Review Dan Kita Tahu Bahwa Reviewer Itu Tidak Tidak Mereview Bagiannya Editor Jadi Misalnya Ini Huruf Niring Ini Harus Menggunakan Min Delay Dan Sebagian Itu kan Urusan Editor Bukan Urusan Reviewer Lebih Kepada Subtansi Artikel Misalnya Ini Yang Di Apa Namanya Yang Dianalisis Seperti Ini Kok Hasilnya Seperti Ini Jadi Itu Pertanyaan Pertanyaan Yang Biasa Dilakukan Oleh Reviewer Termasuk Juga Kalau Misalnya Ada Kata-kata Yang Tidak Ada Sumber Jadi Kadang Banyak Penulis Yang Membuat Kata-kata Sendiri Tidak Diperkuat Dengan Sumber Jadinya Common Sain Nah Itu Kualitas Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kuantitas Jadi Ada Reviewer Yang Suka Membaca Ada Reviewer Yang Suka Mereview Jadi Dikasih Maskah Berapapun Diterima Kemudian Direview Dengan Baik Ada Juga Yang Batasi Diri Karena Menjadi Reviewer Di Berbagai Tempat Minta Setahun Satu Saga Dan Seterusnya Dan Yang Respon Kecepatan Respon Jadi Ketika Diberikan Naskah Untuk Direview Gimana Cepat Merespon Atau Enggak Kadang Kalau Yang Terjadi Biasanya Reviewer Itu Yang Sibuk Sibuk Gitu Atau Mungkin Yang Email Tidak Tidak Sering Dibuka Itu Tidak 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 Tau Kalau Ada Artikel Yang Direview Sehingga Responnya Agak Lambat Sehingga Sehingga Sebagai General Manager Sering Sering Mengkontak Atau Editor Mengkontak Reviewernya Untuk Minta Atau Mengingatkan Ada Artikel Yang Direview Nah Ini Empat Hal Yang Jadi Pertimbangan Ketika Kita Akan Menyerahkan Naskah Ke Reviewer Kemudian Gimana Memberi Keputusan Penerbitan Sebuah Naskah Yang Pertama Berdasarkan Masukan Reviewer Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Yang Pertama Reviewer Akan Berikan Rekomendasi Revisi Atau Resubmit Atau Decline Kemudian Dari Hasil Revisi Penulis Itu Juga Bisa Kita Tentukan Sebagai Editor Apakah Harus Direvisi Kembali Atau Disubmit Lagi Ke Reviewer Untuk Diperbaiki Atau Didecline Kemudian Yang Paling Disenangi Oleh Penulis Itu Yang Terakhir Adalah Subdate Nah Setelah Artikel Diterima Kemudian Dimasukkan Ke Copy Editing Setelah Itu Di Layout Oleh Editor Jadi Di Jurnal Itu Boleh Kalau SDM Banyak Jadi Membuat Editor Khusus Layout Membuat Editor Khusus Untuk Proofread Apa Namanya Membaca Kembali Kemudian Agar Tidak Ada Yang Salah-salah Dalam Penulisannya Baru Kemudian Di Publish Jadi Ini Secara Singkat Beberapa Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Berikutnya Mungkin Lebih Kita Lebih Banyak Ke Diskusi Tanya Jawab Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Bapak Muhammad Fauzidin Atas Materi Yang Disampaikan Kalau Boleh Bapak Yang Tadi Mungkin Yang Untuk Membuat Isu Baru Atau Mengedit Isu Mungkin Bisa Dipaktikan Dulu Oh iya OJS 2 Atau OJS 3 OJS 2 Bapak OJS 2 Sebentar Saya Buka Dulu Dulu Oke Saya Sudah Nampak Di Layar Jadi Saya Tadi Malam Menginstall OJS 2 Karena Kalau Misalnya Saya Menggunakan Yang Sudah Ada Nanti Saya Menggunakan Khusus OJS Latihan Oke Baik Yang Pertama Adalah Kita Masuk Sebagai Sebagai editor Jadi ketika Sudah Masuk Sebagai Editor Atau Login Sebagai Editor Yang Tampilannya Akan Seperti Ini Jadi ada Unassigned Assigned Jadi ini Belum ada Penugasan Artikel yang Belum ada Penugasan Kemudian Artikel yang Direview In Editing Dan Archive Jadi ada Empat Ini Jadi kalau Ini contoh yang Sudah Berisi Di channel Obsesi Jadi kalau Editor Masuk Akun Editor Kelihatan Yang Belum Ditugaskan Satu Yang Sedang Direview Ada 20 Yang Editing Ada 8 Archive nya Abanya Baik Kita Tadi Adalah Membuat Isu Baru Jadi Kalau Membuat Isu Baru Di OJS2 Itu Di bawah Ada Create Isu Kita Klik Create Isu Kemudian Dibuat Di sini Volume Tadi Sudah Saya Buat Volume 1 Nomor 1 Sekarang Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 Jadi Volume Di checklist Untuk Menampilkan Nanti Number Juga Di checklist Tahun Di checklist Title Jika Di checklist Maka Yang Di sini Harus Diisi Misalnya Desember Kemudian Deskripsi Biasanya Isinya Artikel Artikel Ini Membahas Tentang Apa Nah Kemudian Setelah Ini Diisi Kalau Misalnya Ingin Menampilkan Cover Di Isitu Di Zonanya Checklist Pada Grid Cover Ini Kemudian Dipilih Cover Ya Misalnya Nah Kemudian Di sini Ada Ada Display Jadi Kalau Tidak Ingin Menampilkan Cover Tampil Di List Isu Maka Ini Di checklist Tapi Rata-rata Kita Menginginkan Covernya Ada Di list Isu Jadi Ini Nggak usah Di checklist Kemudian Ditampilkan Di table Of content Jadi Kalau Ini Ditampilkan Sebelum Apa Sebelum Artikel Itu Ada Covernya Kalau Saya Lebih Suka Tidak Ada Tidak Ada Covernya Jadi Cukup List Nama-nama Artikel Saya Cek Covernya Nggak usah Sehingga Ini Saya Cek Kemudian Simpan Nah Untuk Melihat Hasilnya Ini kan Yang pertama Cara Membuat Isu Kemudian Mengedit Back Isu Jadi Kalau Misalnya Artikel ini Atau Isu Ini Sudah Di Publish Publish Isu Maka Dia akan Pindah Ke Back Isu Tapi Kalau Dia Tidak Di Publish Dia Masih Berada Di Future Isu Kita Coba Publish Yang Volume 1 Nomor 1 Otomatis Dia pindah Ke Back Isu Kita Cek Di Lihatnya Di Current Ini Tampilan Yang Volume 1 Nomor 1 Dengan Ada Table Of Content Dan Cover Di Bawahnya Kemudian Kita Coba Lagi Publish Yang Satunya Yang Volume 1 Nomor 2 Ini Checklist Kemudian Publish Kita Cek Di Sini Di Arsit Ini Dua-duanya Muncul Muncul Cover Karena Tadi Tidak Di Checklist Kemudian Kalau Yang Volume 1 Nomor 2 Ini Saya Lihat Cover Tidak Muncul Yang Muncul Hanya Nama 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 Apa Namanya Judul Judul Saja Judul Dan Nama Penulis Saja Disini Ini kan Beda Cek Ini Volume 1 Nomor 2 0 Volume 1 Nomor 1 Ada Cover Jadi Kalau Mau Melihat Artikel Harus Klik Table of Content Baru Muncul Artikel Artikel Jadi Kadang Cukup Menyusahkan Pembaca Sehingga Lebih Bagus Yang Seperti Ini Tanpa Ada Cover Disitu Oke Terus Apa Lagi Mas Moderata Terima Kasih Bapak Atas Penjelasannya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Sisi Selanjutnya Tanya Jawab Dari Partisipan Kita Masih Punya Sekitar 15 Menit Untuk Bertanya Saya Buka Dari Pertanyaan Pertama Dari Pak Hoirul Mutakin Bagaimana Jika Reviewer Tidak Pandai Dalam OTS Sehingga Tidak Bisa Klik Sendiri Baik Terima kasih Itu juga Yang Saya Alami Di Beberapa Saat Setelah Apa Kan Rata-rata Reviewer Itu Yang Sudah Doktor Yang Sudah Profesor Usianya Di atas 50 Kadang Ada yang 60 Sehingga Rata-rata Itu Gaptek Jadi Kalau Buka UTS Tidak Bisa Gimana Caranya Akhirnya Sedikit Demi Sedikit Saya Setiap Setiap Langkah Itu Saya Bikin Tutorial Makanya Kalau Anda Mengunjungi Channel Obsessi Di sebelah Di sebelah Sini Itu ada Ini Frekuensi Jadi Beberapa Sudah Ada Gimana Copy Editing Gimana Download Template Gimana Semuanya Beberapa Sudah Ada Di Sini Gimana Mereview Jadi Sudah Saya Tampilkan Di Situ Semuanya Ada Beberapa Yang Belum Mungkin Nanti Akan Segera Saya Langkapi Jadi Penulis Mungkin Di YIN Madura Sudah Ada Yang Publish Di Obsessi Kayaknya Sudah Ada 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 Kuria Kuria Sama Pak Tor Betul Jadi Pasti Pengalaman Yang Pertama Ketika Tanya Pak Gimana Saya Mau Publish Di Obsessi Saya Kirimi Gimana Cara Register Gimana Cara Submit Tutorial Tutorial Berupa PDF Setelah Itu Setelah Saya Terima Naskah Kemudian Saya Kirim Ke Reviewer Saya Kasih Tutorial PDF Juga Ini Tutorial Setelah Itu Selesai Revisi Baru Saya Kirim Lagi Ke Autor Ini Cara Revisi Ini Jadi Kadang Reviewer Apa Namanya Autor Itu Tidak Tidak Revisi Bukan Karena Dia Malas Bukan Tapi Kesulitan Gimana Caranya Revisi Di Sistem UJS Sehingga Perlu Sebagai Journal Manager Kita Buatkan Tutorial Step by Step Gimana Caranya Revisi Setelah Itu Revisi Dikirim Kemudian Diputuskan Accepted Kemudian Copy Editing Kirim Lagi Ini Cara Copy Editing Silahkan Setelah Itu Setelah Publish Proprate Jadi Semuanya Serba Tutorial Sehingga Target Saya Harapan Saya Alumni Journal Obsess Itu Sudah Tidak Merepotkan Lagi Journal Manager Yang Lain Dalam Mempublikasikan Antik Jadi Mereka Sudah Mahir Dalam Melakukan Kegiatan Di OJS Baik Pak Terima 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 Agus Mungkin Ada yang Mau ditanyakan Pak Agus Burnomo Agus Nah kan Pak Agus Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Agus Dari Gentaran Mau Menanyakan Bapak Dalam OJS Kan Memungkinkan Untuk Menerbitkan Special Edition Begitu Nah Yang Yang Kami Dari Gentaran Itu Kemarin Mengadakan Konferens Itu Sudah Menampung Beberapa Artikel Dan Kami Terbitkan Di Special Edition Begitu Pertanyaan Kami Apakah Penerbitan Special Edition Itu Alurnya Bagaimana Apakah Submit Saja Atau Harus Runtut Dari Review Dan Itu yang Pertama Yang Kedua Untuk Special Edition Apakah Ada Apakah Nanti Tulisannya Akan Diakui Seperti Ketika Diterbitkan Di Tidak Special Edition Itu yang Kedua Dan Ketika Nanti Special Edition Itu Berpengaruh Pada Penilaian Saat Akhir Itu Saja Terima Kasih Bapak Terima kasih Pak Agus Silahkan Pak Mohamad Hauzuddin Bisa langsung Dijawab Terima kasih Saya belum Pengalaman ya Untuk Di Special Edition Yang jelas Dari Segi Penilaian Penilaian Special Edition Itu Tidak sama Dengan Regular Bahkan Ada yang Tidak Tidak Mengakui Jadi Tidak Diakui Itungannya Sehingga Saya Belum Pernah Menerbitkan Yang Special Edition Kalau Boleh tahu Pak Agus Kenapa Menerbitkan Special Edition Apa Apa Perkembangannya Pertanyaan Baik Halo Karena Di Kebetulan Di jurnal kami Gensaran Itu Penulisnya Itu Sudah cukup Lumayan Kemarin Naskahnya Sudah cukup Lumayan Kemudian Ditambah Ada Konferens Jadi Ada Sekitar Berapa 30 Naskah Kalau Masuk Kalau Nanti Ditepikan Secara Perkala Antrianya Akan Panjang Jadi Kemarin Kalau Bisa Diterbitkan Di Special Edition Supaya Tidak Terlalu Panjang Antrianya Terima kasih Sudah Pernah Nengok Obsesi Sekali Terbit Berapa Sudah Bagus Jadi Kalau Di Obsesi Itu Waktu Akritasi Sinta 2 Itu Satu Terbitan 30 Artikel Kemudian Yang Sekarang Yang Sekarang Ini Yang Nomor Lima Volume Lima Nomor Satu Sekarang Sudah Ada 70 Artikel Disitu Jadi Kalau Yang Saya Pahami Bahwa Yang D Yang D Ketuk Diktir Tentang Juru Halo Bapak Jadi Minimal kan Lima Artikel Ya Minimal Lima Artikel Maksimalnya Tidak Ada Tidak Ada Maksimal Dan itu Tergantung Kepada Kebijakan Jari Jura Masing Masing Itu Berapa Artikel Yang Mau Diterbitkan Kadang Orang Tidak Mau Keluar Dari Zona Nyaman Dari Dulu Lima Ya Lima Terus Nggak Nambah Nambah Dan Dulu Waktu Apa Namanya Pelatihan Akreditasi Menuju Sinta Dua Itu Sempat Diskusi Dengan Prof E-study Dan Sebagainya Bahwa Waktu Itu Saya Di Bulan Mei Tapi Juni Itu Sudah Full Sudah Ada 17 Artikel Waktu itu Sudah Ada 17 Untuk Juni Itu Waktu itu Pelatihnya Bulan Mei Kemudian Saya Ditanya Kenapa Anda Menunda-nunda Publikasi Maksudnya Waktu itu Impress Naskahnya Belum Saya upload Impress Masih kosong Jadi Saya Bilang Nunggu Bulan Juni Terus Kata Prof Dilihatkan Di Jurnal Jurnal Internasional Itu Ada Yang Sampai 2021 2022 Itu Sudah Publish Terus Kenapa Anda Tidak Publish Akhirnya Malam Itu Juga Langsung Saya Publish Semuanya Di Bulan Mei Untuk Bulan Juni Dan Yang Saya Ajukan Terakhir Sinta 2 Ini Adalah Desember 2019 Yang Saya Publish Di Agustus Saya Sudah Ngajukan Akreditasi Untuk Sinta 2 Apa Namanya Untuk Desember 2019 Jadi Rata-rata Di Manajer Journal Kita Kan Takut Untuk Gimana Ya Sekarang Kan Masih Desember Ya Desember Gak Mau Juni Tahun Depan Mempublish Baik Boleh Menyambung Bapak Silahkan Gencaran Ini Jurnal kami Ini adalah Jurnal baru Jadi Sekarang Baru Volume 2 Nomor 1 Yang Rencananya Semester Jepan Akan Mengajukan Penilaian Untuk Akreditasi Begitu Nah Yang kami Tanyakan Yang kami Takutkan Sebenarnya Begini Dari Awal Terbit Itu Kami Hanya 5 Naskah Kemudian Terakhir Kemarin Nambah Jadi 10 Naskah Nah Apakah Nanti Kalau Berubah Berubah Apa Namanya Jumlah Terbitan Naskah Itu Atau Tidak Konsisten Dalam Jumlah Penerbitan Naskah Akan Mempengaruhi Penelian Takut kami Seperti Itu Bapak Bagaimana Tanggapannya Pak Jumlah Tau Baik Jadi Apa Namanya Kalau Kalau Yang saya ketahui Berdasarkan Diskusi Dengan Apa Namanya Senior Senior Bahwa Justru Jurnal itu Kalau Artikelnya Bertambah Itu Menurut Beliau Adalah Menunjukkan Bahwa Jurnal itu Berkembang Laku Jadi Kalau Kan Kita ini Banyak Jurnal Yang Mati Segan Mati Suri Jadi Kesulitan Nyari Artikel Sampai Kemana Mana Nyari Jadi Banyak Yang Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Menurut Saya Kalau Misalnya Kita Setiap Volume Itu Bertambah Berarti Menunjukkan Artikel Jurnal Kita Berkembang Berkembang Dikelola Dengan Baik Justru Kalau Menurun Kan Tidak Bagus Baik Begitu Ya Pak Agus Ya Yang penting Bertambah Jangan sampai Berkurang Betul Baik Terima kasih Bapak Terima kasih Selamat Oke Selanjutnya Mungkin Ada Perlanyaan Lagi Dari Partisipan Yang lain Dari 60 Partisipan Ini Yang Masih Aktif Mungkin Ada Lagi Tinggal Waktu Tinggal 5 Menit Lagi Silahkan Satu Atau Dua Pertanyaan Lagi Silahkan Bapak Dan Ibu Tidak Ada Kalau Tidak Ada Biar Saya Yang Nanya Bapak Betul Saya Juga Masih Banyak Kendala Yang Kita Alami Nah Gini Atas Nama Jurnal Baru Ini Pak Sebenarnya Yang Menentukan Artikel Terbit Itu Misalnya Dari Reviewer Ditolak Kemudian Editor Itu Kurang Dalam Kondisi Kurangan Artikel Apakah Editor Itu Tetap Boleh Untuk Menerbitkan Oke Terima kasih Jadi Kalau Di awal-awal Sebaiknya Kalau Misalnya Reviewer Itu Menolak Kita Cari Reviewer Yang Lain Lagi Barangkali Diterima Atau Perjuangan Yang Saya Alami Dari 30 Artikel Yang Diajukan Untuk Naik Peringkat Itu Saya Ngalai Untuk Membantu Penulis Untuk Membenai Naskah Jadi Misalnya Belum Mendele Saya Mendelekan Artikel Referensi Belum Ada 15 Saya 15 Kan Kemudian Saya Kasih Ke Autor Ini Sudah Saya Benar Seperti Ini Apakah Anda Setuju Atau Tidak Oh Gitu Setuju Enggak Ya Setuju Tanggu Jawab Penulis Penulis Tangguh Jawab Editor Semuanya Tidak Ada kesalahan Tahunya Benar Tahunya Benar Kontennya Benar Benar Jadi 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 Cuma Tangguh Sehingga Di awal Awal Ataupun Sampai Sekarang Saya Juga Masih Mengalami Jadi Kalau Misalnya Kurang Bagus Bahkan Apa Ya By Whatsapp Di proses Finishing Misalnya Ini kurang Ini saya kirim File-nya Tolong Perbaiki Gini-gini Balas Perbaiki Lagi Sampai Autor Itu Bosan Alhamdulillah Setelah Selesai Mereka Publish Itu Ada rasa Senang Ada Kepanggaan Karena Dari Cerih Payahnya Itu Bisa Menghasilkan Artikel Yang Bagus Jadi Begini Untuk Editor Baru Intinya Editor Itu Harus Memang Benar Tindak Keras Membantu Penulis Untuk Mengedit Sampai Citas 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 Juga Diberbaiki Mungkin Dialami Juga Oleh Manager Jurnal Lain Jadi Gini Apa Jam Satu Malam Bangun Kemudian Membenahi Kemudian Kadang Komunikasi Dengan Autor Itu Jam Satu Jam Dua Malam Ya Seperti Itu Untuk Kebaikan Karena Kesempatan Kita Mengelola Jurnal Itu Kadang Tidak Dijam Kerja Kalau Di kampus Saya Untuk Manager Jurnal Tidak Ada Jam Khususus Jadi Dan Juga Tidak Ada SK Khusus Sehingga Kita Bisa Mengerjatanya Kapan Saja Dimana Saja Dan Diluar Tugas Wajib Kita Sebagai Dosen Mengajar Baik Terima kasih Bapak Waktunya Sudah Habis Namun Masih Ada Satu Pertanyaan Ini Bapak Boleh Dilanjut Bapak Ada Dua Yang Pertama Ripat Taufikur Rahman Jika Publishnya Tidak Skaligus Misalnya Volume Satu Dan Nomor Dua Terbit Desember Tapi Dipublis Perbagian Bulan Agustus Dua Naskah Bulan September Tiga Naskah Oktober Satu Naskah Sampai Desember Terkumpul Sepuluh Naskah Boleh Tidak Bapak Oke Terima Kasih Itu yang Sudah Saya Lakukan Sejak Tahun 2018 Awal Itu Sudah Saya Lakukan Jadi Volume 2 Nomor 1 2018 Sudah Mulai Saya Cicil Jadi Ketika Ada Artikel Yang Sudah Selesai Diproses Langsung Dipublish Jadi Tanpa Menunggu Waktu Bulannya Karena Pada Dasarnya Saya Mengutip Kata-kata Yang Disampaikan oleh Pelatih Pada Waktu Akreditasi Jurnal Pembinaan Pada Dasarnya Hasil penelitian Harus Segera Dipublikasikan Jadi Kenapa Harus Ditunda-tunda Takutnya Gini Ada Orang Meneliti Tentang Tentang Permainan Apa Dia Belum Publish Nunggu Nanti Jadwalnya Akhir Tahun Tiba-tiba Ada Orang Lain Yang Sudah Publish Duluan Dengan Karya Yang Sama Kan Jadi Kasian Nanti Dianggap Sudah Sudah Nggak ada Novel Ting Nggak ada Kebaruan Lagi Sehingga Lebih Bagus Ketika Ada Artikel Artikel Sudah Sesuai Jadi Sudah Revisi Sudah Copy Editing Sudah Pulpit Langsung aja Dipublish Dan Menurut Panduan Editor Yang Terakhir Ini Kan Boleh Impress Ya Nicil Mulai Dari Satu Artikel Dua Artikel Terus Jadi Sebaiknya Begitu Dipublish Nicil Istilah Jadi Lebih Bagus Bagi Penulis Itu Baik Bapak Pertanyaan selanjutnya Dari rumah jurnal Yain Madurai Mungkin Pak Jamil Bukan 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 Nggak tahu Pakai Nama rumah jurnal Siapa Ijin bertanya Pak Saya selama ini Terbiasa pakai CTO Bapak-bapak Juna Ternyata Haruskan Bilih Apakah Ada Solusi Untuk Mensingkronkan Dua Aplikasi Ini Terima Kasih Kalau pertanyaan ini Saya belum Saya pernah juga ya Jadi ada penulis Yang pakai CTO Sedangkan saya Mewajibkan Mendele Saya coba Coba untuk Sinkronkan itu Saya belum Belum bisa Mungkin karena Saya belum Mendalami Mendalami CTO Yang saya Mendalami itu Mendele Jadi Saya belum Bisa Jadi Yang saya Lakukan Manual Jadi Akhirnya Daftar pustaka itu Saya masukkan ke Style.io Kemudian Saya Export Atau import Ke Mendele Baru Diproses lagi Seperti itu Jadi Saya belum Saya belum Belum tahu Bagaimana caranya Jotero Jotero Kemudian Kembali Pembahasan Nanti akan ada Sesi sendiri Pak Bapak Ibu Jadi nanti Saya lupa Di jadwal itu Ada beberapa Pertemuan Kedepan itu Kita akan Bahas Beberapa Aplikasi Yang Akan kita Gunakan Untuk mendukung Proses kerja Editorial itu Salah satunya Adalah Mendele Jotero Kemudian Turnitin Kemudian Juga Kremel itu Nanti Pak Gofur Sama saya Yang menyampaikan Berkaitan Dengan itu Ada pertanyaan Di Zoom Fasa Ini Kayaknya Belum Menjawab Pertanyaan Yang mana Yang Yang Pak Eri Di atasnya Pak Topik Di atasnya Absensi Di atasnya Absensi Oh ya Ini Pertanyaan Di luar Topik Kumpung hadir Mendele Advisor Bagaimana Cara menambahkan Wawancara Di Mendele Karena tidak ada Fasilitas Di Mendele Terima kasih Banyak 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 Paling Yaitu Apa Ditulis Ditulis Dalam Sebuah Catatan Di upload Di Mendele Ya Cukup Cukup Mas Mas Suaranya Mas Sapi Terima kasih Hadirin Bapak dan Ibu yang Berbahagia Alhamdulillah Semua pertanyaan Sudah Sudah terjawab Dengan baik Dan material Yang sungguh Luar Biasa Semoga Banyak Ilmu yang Nyangkut Bapak dan Ibu Oke Kita Langsung Tutup acara Kita pada Siang hari ini Dan kita Akan ketemu Hari Kamis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai Sampai Assalamualaikum Sampai 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 Sampai